Kantor Abu Tur Spalembang kembali didatangi jemaah yang belum diberangkatkan umroh. Mereka menanyakan kepastian keberangkatan mereka, dan sebagian lagi mengambil paspor mereka. Para jemaah khawatir paspor mereka hilang jika kepastian mereka berangkat belum diketahui. Kami kan reguler, bukan promo, sebenarnya enggak ada kendala, maret sudah diberangkatkan. Ada persyaratan apa Bu ngambil paspor? Persyaratan buat surat pernyataan pengambilan paspor, kemudian jika dibutuhkan kembali. Kita mengambil paspor. Kenapa harus diambil bu? Kenapa harus diambil paspornya? Ya untuk pegangan di tangan, takut kayak gitu sibuk-sibuknya kita hilang lagi ya. Misalnya berangkat kita belum diketahui belum kapan. Paspor sudah diambil? Belum, sudah menjauh perkasnya dulu, besok belum kembali. Sampai saat ini ada 8.522 jemaah yang sudah menyetor biaya umroh pada Abu Turz. Namun belum ada kepastian keberangkatannya. Polda Sumsel masih melakukan penyelidikan dari kasus travel umroh ini. Cian Birpapin, Kompas TV, Palembang. Ketori bikin juga banyak banget nih. Ketori bikin juga banyak banget nih.